Keuskupan Agung Jakarta, nilai perayaan Natal tahun ini berjalan aman, lancar dan tertib. Meskipun lancar, Uskup Agung Jakarta selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia menyesalkan lunturnya nilai-nilai Pancasila berganti dengan ego sektarianisme. Karena itu pada Natal tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengajak umat untuk merefleksikan kembali perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan beradab. Pasalnya sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu, toleransi antar umat beragama justru semakin luntur dan praktik intoleransi kianmarek. Kondisi itu membuat persatuan bangsa diambang perpecahan. Jika tidak diatasi segera, hal itu akan berdampak buruk bagi bangsa. Natal kemudian menjadi salah satu momentum untuk kembali memaknai lahirnya Yesus sebagai pembebas dan pemersatu, khususnya memaknai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Satu dua tahun yang lalu, pembicaraan tentang Pancasila itu ada peleset-pelesetan yang tidak garuan jundruknya. Artinya Pancasila tidak dihargai sebagaimana seharusnya. Itu satu. Yang kedua, meskipun secara verbal dikatakan Pancasila adalah kesepakatan dasar. Kesepakatan dasar yang dibuat oleh para pendiri negara ini. Nah sekarang ada saudara-saudara kita yang terang-terangan mempersoalkan Pancasila. Yang ketiga, kalaupun diucapkan, kalaupun diterima, dilaksanakan.